Sebuah ledakan terjadi di Ibu Kota Ukraina, Kamis 9 Februari 2023. Setidaknya 4 orang tewas dalam ledakan di pabrik yang berada di bekas zona industri Kyiv. Layanan darurat Kyiv mengatakan setidaknya 5 orang lainnya terluka. Sementara sekitar 10 orang diakini berada di dalam gedung ketika ledakan itu terjadi. Seorang pria berusia 30 tahun diketahui sedang bekerja di lokasi kejadian saat ledakan terjadi. Pria itu merupakan suami Alina Maliutina. Dia mengatakan tidak dapat menghubungi sang suami melalui telepon. Ia pun datang ke lokasi ledakan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sementara itu pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab ledakan itu berdasarkan beberapa laporan yang belum dikonfirmasi. Di sisi lain, Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia mengunjungi pabrik senjata Siberia dan menyatakan bahwa Rusia akan menanggapi rencana barat untuk menyediakan tank dan senjata lain kepada Ukraina. Sementara itu, kami harus melakukannya untuk menanggapi, 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 menanggapi. Dan apabila kita harus melakukannya untuk menanggapi, 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 menanggapi selanjutnya. dengan modernisasi 1000 tank. Ini adalah pekerjaan yang berada, mereka berada dari penyelesaian, mereka berada dari penyelesaian yang diperlukan oleh perusahaan negara. Mari kita berada di sini. Dmitry Medvedev mengatakan bahwa Rusia akan menanggapi rencana barat itu dengan memproduksi ribuan tank. Rusia tak mau kalah. Mereka akan memproduksi berbagai jenis senjata dan peralatan militer, termasuk tank modern. Terima kasih telah menonton!